Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Negara ini terkenal karena keragamannya dalam budaya, bahasa, dan agama. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, sekitar 87% diantaranya adalah Muslim. Sementara sisanya menganut agama Kristen, Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat pluralistik, di mana berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan. Saat ini, ada berita tentang kunjungan Paus Franciscus dari Fatikan ke Indonesia. Salah satu tempat yang direncanakan untuk dikunjungi adalah Masjid Istiqlal, yang merupakan ikon penting bagi umat Muslim di Indonesia. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, di mana mereka berkumpul untuk melaksanakan syalat dan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan dalam bahasa Arab, dan ini mencerminkan makna penting masjid ini sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Formasi dari situs resmi Tempo, kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia dimulai pada Selasa 3 September 2024, dengan kedatangannya di Jakarta. Pada hari berikutnya, Rabu, 4 September 2024, Paus dijadwalkan menghadiri pertemuan kenegaraan di Istana Negara, dan melakukan kegiatan internal dengan komunitas katolik. Pada Kamis, 5 September 2024, Paus akan bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh agama lainnya, lalu mengunjungi gedung KWEI untuk bertemu para penyandang disabilitas. Pada hari yang sama, Paus juga akan memimpin Misa Suci di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri sekitar 8-7 ribu umat katolik. Kunjungan Paus di Indonesia akan berakhir pada Jumat 6 September 2024, dengan keberangkatannya menuju Papua, New Guinea. Sekarang, mari kita bahas hukum memasuki masjid bagi non-muslim. Menurut situs Rumah Fikih Indonesia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa non-muslim boleh memasuki masjid jika mereka memiliki niat baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Namun, ulama lainnya berpendapat bahwa kekafiran seseorang menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk masjid, meskipun mereka memiliki niat baik. Ada dua kategori non-muslim dalam pembahasan ini. Kafir Harbi dan Kafir Zimi Kafir Harbi adalah mereka yang memusuhi umat Islam dan terlibat dalam pertempuran, sedangkan Kafir Zimi adalah non-muslim, yang bersahabat dan tidak memusuhi umat Islam. Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan Kafir Zimi dengan baik. Mengenai hukum Kafir Zimi memasuki masjid, pandangan ulama bisa berbeda. Dalam mazhab Al-Hanafiyah, Kafir Zimi diperbolehkan masuk ke dalam masjid, termasuk Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Al-Nabawi di Madinah. Dasar dari pembahasan ini adalah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menerima utusan dari Banit Sa'kif di dalam masjid, meskipun mereka adalah orang Kafir. Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada yang najis di bumi ini selain najis yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bukhari dalam syarah Ma'ani Al-Atsar. Dalam mazhab Malikiyah, terdapat pendapat yang berbeda dari mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Malikiyah melarang Kafir Zimi untuk memasuki masjid. Namun, larangan ini dapat dikecualikan jika ada izin dari umat Islam atau imam masjid. Jika seorang Kafir Zimi mendapatkan izin untuk keperluan tertentu seperti pembangunan atau renovasi masjid, maka hal itu diperbolehkan. Dalam mazhab Al-Shafi'iyah, menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, seorang Kafir Zimi diperbolehkan memasuki masjid jika mendapatkan izin dari umat Islam. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Masjid Al-Haram di Mekah. Jika seorang Kafir Zimi memasuki masjid tanpa izin, dia dapat dikenakan hukuman ta'zir. Jika dia melakukannya karena ketidaktahuan, cukup diberitahu tanpa hukuman. Az-Zamaksyari bahkan menyatakan bahwa orang Kafir Zimi boleh memasuki masjid meskipun dalam keadaan janabah. Ini karena utusan dari Banit Saqif yang diterima oleh Rasulullah S.A.L.I.L.S. di dalam masjid kemungkinan besar dalam keadaan janabah karena mereka tidak mandi janabah menurut aturan Islam. Demikian sekilas mengenai hukum memasuki masjid bagi orang Kafir. Oleh karena itu, setiap Muslim harus berperan aktif dalam menjaga kehormatan dan kesucian masjid, serta memastikan bahwa masjid tetap menjadi tempat yang damai dan khusyuk untuk beribadah. Adalah rumah Allah yang mulia dan suci. Tempat di mana umat Islam berkumpul untuk beribadah, berzikir, dan mempererat tali silaturahmi. Masjid memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Dan oleh karena itu, menjaga kesuciannya adalah tanggung jawab setiap Muslim. Menodai masjid, baik secara fisik maupun simbolis, adalah tindakan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Satu, makna menodai masjid. Menodai masjid tidak hanya berarti merusak bangunannya atau mencemari tempatnya secara fisik, tetapi juga meliputi segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan adab dan tujuan masjid itu sendiri. Ini termasuk mengotori masjid, melakukan kegiatan yang tidak pantas di dalamnya, serta melanggar adab-adab yang telah ditetapkan dalam Islam. Masjid harus dijaga dari segala bentuk perbuatan yang bisa mengurangi kesuciannya, baik dari sisi kebersihan, kesopanan, maupun suasana khusyuknya. 2. Larangan menodai masjid dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan masjid. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping nyembah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa masjid adalah milik Allah, tempat yang harus dipelihara kesuciannya, dan difungsikan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Rasulullah SAW juga memberikan banyak contoh dan nasihat tentang pentingnya menjaga kesucian masjid. Beliau melarang segala bentuk aktivitas yang bisa mengganggu ketenangan dan keindahan masjid, seperti berbicara keras, melakukan transaksi jual-beli, atau membawa benda-benda yang bisa mengotori masjid. Beliau bahkan menganjurkan agar umat Islam yang hendak ke masjid memperhatikan kebersihan diri dan pakaian, serta menghindari makan-makanan yang bisa menimbulkan bau tidak sedap, seperti bawang, agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. 3. Dampak menodai masjid Menodai masjid tidak hanya berdampak pada bangunan fisiknya, tetapi juga pada suasana spiritual di dalamnya. Masjid yang tidak dijaga kebersihan dan kesuciannya bisa kehilangan aura khusyuk yang seharusnya ada, sehingga mengurangi kekehusyukan ibadah orang-orang yang datang ke sana. Selain itu, perilaku tidak pantas di dalam masjid dapat menyebabkan hilangnya rasa hormat dan cinta umat terhadap rumah Allah, yang pada gilirannya bisa melemahkan ikatan spiritual mereka dengan Allah SWT. Masjid adalah pusat kehidupan spiritual umat Islam, yang harus dijaga kesuciannya. Menodai masjid, baik secara fisik maupun melalui perilaku yang tidak pantas, adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan memuliakan masjid, memastikan bahwa rumah Allah ini tetap menjadi tempat yang suci, tenang, dan layak untuk beribadah. Melarang azan dikumandangkan adalah tindakan yang sangat serius dalam Islam, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak agama yang telah ditetapkan. Azan bukan hanya panggilan untuk syalat, tetapi juga simbol syiar Islam yang penting. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum dan pandangan Islam terkait tindakan melarang azan. Sabtu, Azan sebagai syiar Islam. Azan adalah panggilan untuk syalat yang dikumandangkan dari masjid lima kali sehari. Ini merupakan salah satu syiar Islam yang paling mendasar dan penting. Azan tidak hanya mengingatkan umat Islam untuk melaksanakan syalat, tetapi juga menandai kehadiran Islam di sebuah wilayah. Oleh karena itu, azan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan umat Islam. Dua, hukum melarang azan dalam Islam. Melarang azan dapat dianggap sebagai tindakan yang melawan syiar Islam dan hak-hak umat Muslim. Dalam pandangan mayoritas ulama, tindakan semacam ini dianggap sebagai dosa besar karena menghalangi orang-orang untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Rasulullah SAW sangat menghargai panggilan azan dan memberikan perhatian khusus kepada orang yang mengumandangkannya. Beliau bersabda, para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tugas muazzin dan pentingnya azan dalam Islam. Tiga, konsekuensi melarang azan. Melarang azan tidak hanya berdampak pada individu yang dilarang, tetapi juga pada seluruh komunitas Muslim. Tindakan ini dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu pelaksanaan ibadah secara kolektif. Selain itu, melarang azan bisa dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan beragama yang diakui dalam Islam dan banyak negara. Temempa, sikap Islam terhadap tindakan ini. Islam mengajarkan bahwa menghalangi syiar agama, termasuk melarang azan, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Tindakan semacam ini bisa mendatangkan murka Allah SWT karena menghalangi umat Islam dari menjalankan kewajiban agama mereka. Sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan ini, umat Islam dianjurkan untuk tetap berpegang teguh pada syariat dan mencari cara yang damai dan bijaksana untuk mempertahankan hak-hak mereka. 5. Kesimpulan Melarang azan adalah tindakan yang sangat dikecam dalam Islam karena azan merupakan salah satu syiar Islam yang paling penting. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar dan dapat mendatangkan konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam dianjurkan untuk tetap mempertahankan syiar agama mereka, termasuk azan, dengan cara yang damai dan berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton!